Intro Pelaksanaan vaksin anak di Kecamatan Katingan Tengah berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa anak yang tidak bisa divaksin atau ditunda dikarenakan dengan adanya penyakit bawaan. Dokter Adi salah satu petugas kesehatan di Puskesma Sumbang Samba mengakui terdapat beberapa anak yang vaksinasinya ditunda dan ada juga yang tidak bisa divaksin disebabkan karena adanya penyakit bawaan. Namun presentasinya sangat sedikit. Menurut Adi sebelum divaksin anak-anak dilakukan screening secara ketat guna memastikan kelayakan anak untuk mendapatkan suntikan vaksin. Benar-benar saya terjun ikut ke sini untuk anak SD, terutama untuk anak yang masih kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita cukup ketat screeningnya. Karena disitu takut kelolosan kalau ada anak sakit dia kan tidak bisa bercerita. Komunikasinya belum lancar tapi ternyata dia sakit. Sementara itu Kepala Puskesma Sumbang Samba Sinar Asmiyati mengunggapkan target vaksinasi anak sejumlah 3.370. Namun hingga saat ini baru 30 persen yang tercatat penerima vaksin. Hal ini disebabkan keterbatasan vaksin. Untuk selaja, kemarin kita hampir 30 persen. Target kita 3.770, belum mencapai 1.000 pak, karena terkendala vaksin ini juga. Masalah vaksin aja ya. Tapi kalau untuk antusias dari sekolah-sekolah, supernya apa bu? Mereka selalu antusias pak, selalu menagih tiba, kapan dijatuhalkan, kapan dijatuhalkan. Novrianto melaporkan dari Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.